Ketika seekor serangga berkelana di dekat air, pemanah menyemburkan aliran air kemangsanya dengan sangat cepat, sehingga serangga yang malang itu tidak pernah melihatnya datang. Serangga harus menjauh dari air agar tidak menjadi makan siang, karena ikan pemanah mampu menembakkan aliran air secara akurat. Tembakan yang cukup tajam dan kuat tersebut akan menjatuhkan mangsanya yang berada di dedaunan atau ranting-ranting pohon yang menjorok ke air. Ini adalah ikan sumpit, memiliki nama latin Toxotidae. Merupakan salah satu ikan yang hidup di air payau, namun juga dapat hidup di air tawar. Ikan sumpit adalah ikan yang memiliki kemampuan luar biasa dalam mendapatkan makanannya, julukannya sniper bawah air. Ia akan menembakkan air dari mulutnya kemangsanya dari dalam air. Ikan sumpit juga sering disebut sebagai archerfish alias ikan pemanah. Sebutan sebagai ikan pemanah terinspirasi dari cara ikan ini berburu mangsa. Mereka menembakkan semprotan air ke udara. Ikan sumpit mampu menembak mangsanya dari jarak 1 sampai 2 meter, sehingga mangsanya yang berupa serangga akan terjatuh. Kemudian ikan ini langsung sigap memangsanya. Ikan sumpit mahir dalam menentukan kapan harus memanah mangsanya. Kecepatannya dalam memangsa membuat serangga tidak mampu melarikan diri. Ikan sumpit pada umumnya hanya akan mencapai ukuran panjang sekitar 6 inci atau 15 cm pada akwarium. Namun, mampu tumbuh dua kali lipat pada alam liar. Habitat dan penyebaran ikan sumpit yaitu Indo-Pasifik dan perairan Australia Utara, serta dapat dijumpai di pantai selatan Australia. Selain itu, ikan sumpit ini juga ditemukan di India, Filipina, perairan Kepulauan Solomon, dan Indonesia. Habitat utamanya yaitu mangrove, muara sungai, hulu air payau, dan air tawar. Ikan sumpit sangat menyukai serangga. Biasanya ikan sumpit akan memburu lalat, jangkrik, laba-laba, dan sebagainya. Setelah ikan sumpit menembak air ke tempat sasaran, mangsanya akan terjatuh dan ikan sumpit akan bergerak cepat untuk menikmatinya. Selain memakan serangga, ikan sumpit juga kerap memakan larva atau ikan kecil. Keunikan dari ikan sumpit ini yang membuat para kolektor ikan senang memeliharanya. Seringkali pemilik ikan sumpit sengaja menaruh kumpan di permukaan, agar ikan sumpit dapat menikmati santapannya seperti habitat aslinya. Ikan sumpit memiliki mata yang lebih besar dari ikan-ikan biasanya. Kepala ikan sumpit lebih pendek dari tubuhnya, dengan moncong khas menunjuk. Lidah dan langit-langit mulutnya membentuk sebuah tabung. Dengan mengatukkan dan menghentakkan insang-insangnya keras-keras, air dapat terpompak keluar membentuk tembakan yang keras pula. Ikan sumpit bisa mencapai panjang maksimum 30 cm. Tembakan yang paling akurat adalah pada ketinggian 1-1,5 meter dari permukaan air. Semakin kecil ikannya, tembakannya semakin melemah. Seekor ikan sumpit muda yang panjangnya hanya 1-2 cm, kira-kira hanya bisa menembak sejauh 20-30 cm. Ikan ini memiliki mulut yang disesuaikan dengan jarak air ludah yang biasanya untuk memukul mangsa ke dalam air. Mekanismenya yaitu dengan menaikkan lidah ke langit-langit mulut dengan membentuk tabung. Oper gulum kemudian menutup cepat, sehingga tekanan air menyerupai bentuk tabung. Ikan sumpit akan muncul di permukaan pada siang hari untuk mencari makan. Ikan sumpit selain mampu menyembur atau menembak mangsa dengan air, juga mampu melompat rendah dari air untuk menangkap mangsa. Ikan sumpit muda biasanya membentuk kelompok kecil. Mereka belajar menembak untuk mencapai target. Kemampuan mengagumkan menja bawah air ini ternyata menarik perhatian tim peneliti dari Massachusetts Institute of Technology atau MIT. Mereka menyelidiki bagaimana mekanisme hidrodinamika pada perilaku ikan pemanah itu. Hasilnya, tim berhasil merinci perilakunya sebagaimana dipublikasikan di Journal of Experimental Biology, edisi 2017. Tim menganalisis kecepatan dan arah partikel dari hasil gerakan tubuh setiap ikan. Hasilnya ada tiga fase umum dalam perilaku melompat ikan pemanah. Tahap pertama, ikan berada di bawah permukaan air dengan mulutnya persis mengarah ke mangsa. Kemudian ia mengapakan sirip dada dan sirip ekornya. Tahap kedua, ikan siap mendorong tubuhnya keluar permukaan air dan dengan bantuan gerakan sirip dada dan panggul bersamaan menggerakkan ekornya ke kiri dan ke kanan dengan kuat. Tahap terakhir, ikan melompat keluar dari permukaan air sampai mengenai umpan. Para peneliti menyimpulkan, semakin tinggi umpan yang digantung di atas permukaan air, semakin cepat ikan menggerakkan sirip dan ekornya. Energi yang dihasilkan pun semakin besar. Ikan Sumpit menjadi dewasa pada 1-2 tahun. Mereka berenang dari habitat air payau menuju terburu karang dan batu karang untuk bertelur. Pemijahan ini biasanya dipicu oleh hujan yang mengakhiri musim kering tropis. Betina bertelur sekitar 20.000-150.000 telur dengan diameter sekitar 0,4 mm. Meskipun mayoritas spesies archerfish cukup umum dan banyak, mereka terancam oleh habitat yang berkurang dengan cepat karena rusaknya hutan bakau untuk budidaya. Mereka juga banyak dikumpulkan untuk perdagangan akwarium. Mereka adalah bagian dari makanan manusia di beberapa negara. Cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Agar kami lebih bersemangat untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini.